Mungkin itu hanya gue saja. Dan ini menjadi satu kesulitan yang sangat memilukan dan menakutkan. Selalu progres, progres, progres. Perekaman terlambat. Itulah yang menjadi karena tidak tahu. Am I living the life I want? Jangan terlambat. Kalau sudah terlambat melakukan satu pekerjaan berarti tidak ada hasrat untuk maju. Itulah yang menjadi kegagalan setiap orang. What are my short term and long term goals? Jadi apa yang Anda inginkan di dalam satu hidup sehari-hari, Anda sudah harus berpikir. Jangka pendek dan panjang ini apa yang harus saya siapkan? Buat satu jurnal, membuat satu listingnya one by one di dalam kaitan harian, mingguan, bulanan, kuartal, semester, tahun. Itulah konteks konsep AI di dalam membingkai satu perwujudan dan kehidupan. Apa? Long term dan jangka pendek kita. Yang ketiga, kalau Anda dan saya sudah begitu, baru what makes me happy? Setelah Anda tahu membuat satu jurnal, am I living the life I want? Lalu Anda dan saya membuat goals-nya, jangka pendek, jangka panjang, baru Anda mempertanyaannya secara pribadi, what makes me happy? Apa yang membuat saya senang? Apa yang membuat saya digembira? Apa yang membuat saya jadi percaya diri? Dan apa yang membuat saya menjadi segala sesuatu itu begitu sempurna? Itu menjadi jawaban setelah am I living the life I want? What are my symptoms and long term goals? Baru Anda membingkai komitmen dan mendetoksifikasi atau mendiagnostik. Apakah saya bahagia dengan dua hal yang utama tadi? Baru yang ketiga, am I living up to my potential? Nah, ini dia. Jadi kalau kita tahu apa yang saya ingini, Anda tahu apa yang dijangka pendek-jangka panjang, goals-nya yang mau dicapai, satu prestasi, dan apakah Anda bahagia, Anda senang, dan Anda menjadi penuh komitmen yang baru untuk siap menghadapi perubahan dan diperbarui. Maka disitulah yang keempat, baru Anda berteriak dan mengatakan, am I living up to my potential? Apakah Anda dan saya bisa mengkristalisasi dan memperluas dan sangat mendalam potensi setiap pribadi manusia ciptaan Tuhan itu bisa diakselerasi, dan bisa dielaborasi, dan bisa diekspansi, dan menjadi satu potensiality di segala tempat situasi, negara, tempat, korporasi, dan jenis apapun. Kalau satu, dua, tiga, empat di atas ini beres. Baru yang kelima, how do I respond to challenges and setback? Bagaimana saya bisa bertindak, berespon, melakukan apa yang saya hadapi tantangan-tantangan, dan apa yang harus kemungkinan ada kemunduran. Jadi Anda sudah mengantisip, jadi waktu Anda maju, menghadapi tantangan, dan Anda berhasil, karena Anda membuat konvergensi, karena mampu, how do you to lift up the potentiality with all things to be your happy, because the result always, never you thinking before. Itulah orang-orang yang sombong, yang dikatakan segala sesuatu tidak perlu belajar. Gue sudah melakukan segala sesuatu itu adalah menjadi satu hal yang menarik. Dan sesuatu hal yang menarik itu membuktikan ada hal-hal yang tidak mengecewakan. Ada hal-hal yang benar, akhirnya yang seumura gue, gue lihat di Facebook, gue lihat di Instagram, gue lihat di sejenisnya yang lain, hanya joget-joget tidak ada prestasi hidup. Hanya mempertontongan flexing-nya saja, walaupun bukan korupsi. Saya tahu karena teman swasta. Tetapi apa sih yang Anda lakukan? Umur Anda sudah berapa? Anak Anda bagaimana? Dan apa strategi hidup Anda? Maka how do I respond to challenge, menantang, dan setback kemungkinan Anda mengalami kesulitan dan mundur. Lalu yang keenam ini, what motivates to me? Jadi setelah am I living the life I want, dan sampai how do I respond, apa yang memotivasi Anda setelah ada lima hal sebelumnya untuk menjurnalisasi, direview ulang, dan akhirnya membuat sesuatu yang perlu diperbaharui. dan di booster, sedemikian lupa, dan direvisi, what motivates me. Jadi tidak hanya di itu-itu saja tidak mau berkembang. Maka dari yang ketujuh, what can I do to get closer to my goals? Nah ini, apa yang Anda makin lakukan, makin dekat, makin dekat, makin nyata itu adalah sesuatu yang berada di dalam objektif Anda, sehingga kalau goals Anda itu tidak jalan, karena apa? Di bagian selanjutnya, dari am I living the life I want, sampai how do I respond, itu diberesin dulu, teman-teman. Karena Anda tidak bisa what motivates me, karena Anda dan saya mungkin tidak ada short term and long term goals. selesai Anda. Maka kalau gue lihat, apa yang saya perhatikan teman-teman saya, umurnya sama. Ternyata gue jauh lebih maju. Jauh sekali. Sprintnya itu sangat lain. Mungkin mereka kaya, ini bukan men, saya sangat orang miskin. Saya bukan orang yang punya uang. Tapi otak saya kaya, kreasi saya kaya, dan saya membagi intelektual, bukan uang yang gue kasih. Tapi intelektual itu menjadi investasi, menjadi benih yang sifatnya jangka panjang. Dan akhirnya anak kita, cucu kita, rekan kita, yang dulunya begitu hebat, jatuh terguling-guling, harus ngemis-ngemis ketok-ketok pintu hati saya. Ketok-ketok di dalam WA dan segala macam. Tolong bro, gue begini bro, gue hanya nyanyi terlambat sudah. Iya kan? Kenapa lu hina gue? Lu mengatakan gak perlu kayak lu bro capek, berapa duit lu bro segala macam. yang gue ini ketawa, gak perlu debate. Kenapa? I'm just smarter than you. Kalau kita lebih cerdas, ada nilai bijaksana, ada knowledge yang tidak pernah habis, karena kita terus-menerus mau menempatkan itu menjadi sesuatu yang booster dan mempercepat akselerasi kita. Bukan kita habiskan waktu untuk kesombongan. Lalu hal yang ketujuh, ketujuh apa? Iya ketujuh ya. What can I do to get closer to my goals? Yang tadi itu. Motivasi kita sudah jelas. Jadi goals yang kita buat short term and long term itu, makin kita melihat fokusnya dan mendapatkan kepastian, akhirnya membuat komitmen dan kita siap masuk ke wilayah kesulitan apapun karena kita sudah matang. Maka saya katakan, What are my biggest fears? and how are they holding me back? Jadi karena kita sudah jelas dari tujuh hal ini, yang kedelapan, apa yang menjadi ketakutan kita yang paling utama? Ketakutan saya adalah orang yang mendengarkan saya makin bodoh, makin males, hanya ingin mengejar sertifikat. Itulah kegagalan total seorang intelektual. Apa yang kita kasih ini bukan menjanjikan kita menjadi orang yang bisa dikasih solusi. Tapi wawasannya, asrapnya, analisisnya, dan keinginan untuk siap bertarung, itulah harapan saya secara pribadi sebagai speaker. Sehingga ketakutan-ketakutan saya yang pertama adalah orang tidak mau berkembang, menghina saya. Saya tidak peduli, saya tidak baper. Atau orang yang paling saya takut kedua, komplasensi. Anggap sudah hebat, anggap sudah lengkap. Tapi sekarang gue lihat nih, 2023 ketuk-ketuk pintu rumah gue, dalam arti WA gue, WhatsApp. Bro, gue bantuin gue bro, gue pinjam duit 100 juta, pinjam duit 1 juta, pinjam duit 50 ribu. Tapi gak ada mengatakan, gue mau pinjam dong otak pikiran you, supaya gue mau olah lagi. Wah, gak ada loh, friends. Itulah menjadi ketakutan gue, bukan gue akan jadi miskin, gue memang miskin, tapi otak gue sangat kaya. Strategi gue sangat kaya, pengalaman gue sangat kaya. Cirinya apa? Nah, gue udah bagi ratusan topik. Kalau Anda mengatakan, lu gak ada artinya apa-apa, gak ada persoalan, tapi gue nunggu, lu mau ngomong apa di Facebook, lu mau ngomong apa di TikTok, lu mau ngomong apa di Zoom, undang dong gue, gak ada tuh yang undang. Nah, itulah bukti orang yang sombong, membunuh dirinya, dan akhirnya menjadi pembinasaan yang sia-sia, di dalam konteks hidup sehari-hari. Maka yang keberapa nih? Ke delapan, apa ke sembilan? Ke sembilan. What am I grateful for? Apa yang membuat Anda dan saya bersyukur kepada Tuhan, karena potensi Anda dan saya dipakai, untuk benar-benar kepuasan Tuhan, sebagai orang yang dicipta, dan akhirnya kita menjadi murid Tuhan yang sejati. Jadi jaman AI ini, konteksnya adalah bukan lagi orisinalitas. Kalau Anda semakin membuat palsu, mirip dengan yang asli, Anda sukses. Ngeri sekali. Maka itu saya katakan, the road to success. Jalan untuk menjadi orang yang sukses, yang berhasil, itu menandakan authenticity defines me. Artinya apa? Secara sederhana, kesejatian hasrat hidup kita, seperti yang sudah saya tulis di atas sembilan ini, menunjukkan, mendefinisikan autentisitas, keaslian kita, kesejatian kita. Maka, kita sadar, kita akan didesak dua hal. The road to success, lalu tengahnya, authenticity defines me, kesejatian itu mendefinisikan, saya secara pribadi, apa yang harus saya lakukan, dan apa yang saya harus kembangkan. Kenapa? Karena saya didesak dari kanan-belakang, developing a positive outlook. Jadi ada hal-hal yang, pencerahan, ada hal-hal kemungkinan perubahan, tapi kita mampu siap menghadapi perubahan, karena kita kaya dengan pemahaman dan pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi, teman-teman, yang singkat ini saya akan mengakhiri, janganlah kita menganggap diri tahu segala sesuatu, dan bisa berhasil segala sesuatu, mungkin Anda hebat, Anda sukses. Space and time. ruang persaingan itu, ruang kesempatan itu sangat besar. Kenapa? Karena kesempatan itu tidak datang berkali-kali. Maka tadi dikatakan, today is your opportunity, to build the tomorrow you want. Jadi dari bagian ini, memberikan kepastian, Anda dan saya itu ada kepuasan batin, bukan uang, tetapi originalitas. Kesejatian di dalam ide, kesejatian untuk siap, masuk di dalam pertarungan bisnis, pertarungan apasitas, dan pengakuan, recognition, bahwa kita adalah bukan orang abal-abal, atau KWKW, atau cuman copy paste, ada perhatikan seluruh bahan saya, seluruh ungkapan saya, seluruh urayan, analisis murni, karena saya orang kaya otaknya, brand storage, sehingga membingkai pikiran itu, menjadi satu kesejatian. Berharap 6 hari atau 7 hari, libur secara nasional, bisa dengar hal-hal yang baik. Tapi itulah ketakutan gue, bukan kesediaan, ketakutan gue, kenapa sedikit dengeri gue? Padahal gue kaya otaknya. Akhirnya gue punya kesimpulan, gue bukan kaya materi, gue kaya pikiran, kaya ide, dan kaya memberikan bagaimana berubah hidup manusia. Orang yang seperti saya, secara pribadi mungkin ada yang lain, tidak diakui oleh masyarakat, baru kalau mereka jatuh bisnisnya, atau sakit fatal, sakit parah, dan banyak problem di rumah tangga, banyak problem di karir, baru cari-cari gue ketuk-ketuk, supaya menolong. Gue hanya mengatakan, no way, friends, lu bayar denger gue, karena gue udah kasih gratis, ada di YouTube, ada di mana-mana, lu mau cari secara personal, harus dididik secara pribadi, tutorial, mentoring, coaching, segala macam, lu datang ke kantor ini, per jam berapa? Dan ada latihan-latihan. Gue tidak akan lagi kasih gratis, sudah terlalu lewat, dan itu yang akhirnya, menjadi satu pertanda, harus berubah. Oke guys, thank you Dan. Terima kasih Pak Tumbur. Terima kasih Pak Tumbur.